nah oke lor kita tulis dulu disini rumusnya supaya tidak lupa ya saya akan tulis disini rumusnya yaitu D2 yaitu sama dengan D2 D3Dif kurung buka kemudian kita bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilu jang sumping dulu dulu di channel Kang Asep Sunardi oke lor pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menghitung usia di Excel nah disini masih terkait dengan tutorial Excel disini saya akan menghitung masa kerja dari seseorang ya disini saya contohkan adalah masa kerja PNS nah sebelumnya silahkan buat dulu format seperti ini supaya lebih mudah ataupun jika kalian sudah punya formatnya tinggal dimasukkan saja rumusnya nanti ya nah disini saya sudah punya nama TMT tanggal sekarang dan masa kerjanya selama berapa tahun dan berapa bulan untuk TMT ini adalah TMT ini adalah singkatan dari tanggal mulai tugas nah untuk tanggal yang sekarang disini kita bisa memasukkan misalkan kita mau menghitung tanggal atau bulan yang kemarin misalkan per tanggal 30 bulan 11 tahun 2021 nah ini untuk akhir bulan yang kemarin kalau misalkan kita mau menghitung per hari ini per tanggal sekarang kita bisa masukkan rumus sama dengan today seperti biasa ya today kurung buka kurung tutup dan enter nah disini adalah untuk tanggal per hari ini yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2021 kalau kita mau menghitung per akhir tahun atau bulan ke depan berarti kita masukkan saja disini secara manual tanggalnya misalkan disini tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 nah nah oke lor disini kita sudah punya TMT dan untuk tanggalnya tanggal sekarang nah disini kita akan memasukkan rumus untuk menghitung masa kerja Pak Budi Pak Ahmad dan Ibu Susi nah rumusnya disini agak panjang ya tapi sama saja tinggal kita nanti copy paste perhatikan jangan sampai di skip ya videonya supaya nanti tidak gagal paham kita masukkan terlebih dahulu sama dengan seperti biasa kemudian kita pakai rumus .tdiv kurung buka kemudian kita arahkan kursor ke TMT kita kasih tanda petik eh tanda petik tanda titik 2 kemudian arahkan kursor ke tanggal sekarang kemudian kita pilih titik koma dan kita kasih tanda petik 2 seperti ini kemudian diisi huruf Y petik 2 kurung tut nah untuk tambahannya supaya nanti ada tulisan tahun di belakangnya kita kasih tanda dan seperti ini kemudian kita tanda petik kita kasih spasi supaya ada jarak nah kemudian kita tulis tahun tahun seperti ini kita kasih spasi lagi dan tanda petik 2 nah rumusnya cuma sampai disini aja lor jadi mudah ya ddb2 yaitu tmt kemudian c2 kemudian y y itu untuk kode tahun dan kita tambahkan disini tulisan tahun jangan lupa kasih spasi disini setelah petik disini ada spasi dan di akhir juga ada spasi kemudian kita enter nah disini kita sudah dapat masa kerjanya dari pak budi adalah 55 tahun kemudian misalkan disini kita akan menambahkan 55 tahun berapa bulan disini kita tambahkan saja rumusnya untuk bulan nah ini kita copy lor kita copy sampai tulisan huruf D disini sama dengan jangan ya kemudian kita copy dan disini kita tambahkan simbol dan seperti ini lagi kemudian kita masukkan rumusnya yang tadi kita copy kita paste klik kanan kemudian paste nah disini untuk huruf Y biarkan kita tambahkan huruf M di belakangnya seperti ini ini untuk tahun Y saja untuk M kita tambahkan M untuk bulan kita tambahkan M di belakangnya jadi Y M seperti ini nah untuk tahun nya kita rubah kita ganti menjadi bulan keterangannya kita rubah menjadi bulan kemudian kita enter saja oke lor disini kita sudah dapat untuk Pak Budi yaitu masa kerjanya selama 55 tahun 10 bulan nah saya rasa untuk masa kerja tidak perlu pakai hari jadi tidak perlu ditambahkan kalau misalkan kalian ingin lengkap sampai ke hari rumusnya silahkan tonton video saya sebelumnya linknya nanti saya bagikan di deskripsi nah untuk Pak Ahmad dan Ibu Susi kita tidak perlu lagi mengetik sama dengan date div dan dan seterusnya ribet nah kita copy saja atau kita drag pastikan kita sudah mengklik sel D2 nya disini kemudian kita arahkan kursor kita sampai ke pojok kanan bawah sampai tanda plus seperti ini kita klik kiri tahan dan tarik ke bawah nah seperti ini jadi untuk Pak Ahmad dia masa kerjanya adalah 32 tahun 7 bulan dan Ibu Susi masa kerjanya adalah 20 tahun 3 bulan nah ini juga bisa menggunakan copy paste ya lor misalkan disini kita hapus disini kita copy saja copy kemudian kita block disini dan pastikan nah bisa juga seperti itu caranya lebih mudah yang mana silahkan pilih caranya nah oke lor supaya tidak lupa dan memudahkan kalian kalau misalkan untuk mengisi atau menghitung masa kerja saya akan tulis disini rumusnya yaitu untuk rumus D2 yaitu sama dengan date date div kurung buka kemudian kita tulis disini TMT tanggal awal ya tanggal awal kita kasih titik koma kemudian kita kasih tang tanggal akhir titik koma kemudian kita kasih petik huruf y petik 2 lagi kita kurung tutup kita tambahkan simbol dan petik 2 kemudian kita tulis tahun kemudian kita copy kan seperti ini untuk mengisi bulannya dan lupa kita tambahkan dan dan paste disini y nya kita tambahkan m jadi ym dan tahun nya kita ubah menjadi bulan 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 jadi nem disini lupa tanda kutip ya nah ini adalah rumusnya ini terlalu panjang kita tumpuk 2 seperti ini oke nah ini adalah rumusnya lor rumus tulis disini rumus oke nah ini dia rumusnya lor oke terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang menonton jangan lupa di share ya kalau misalkan memang ini merasa bermanfaat bantu like juga lor dan sub break nya jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial komputer maupun tutorial tutorial excel selanjutnya terima kasih wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati